Meh opat 140 calon jama haji asal Kabupaten Sumedang di iangken ku PJ Bupati Sumedang Serta kemenag Kabupaten Sumedang di Buruan Gedong Negara Sumedang Pangna miangna eta calon haji asal Kabupaten Sumedang Temang rupa klotter 20 tilu hambalan K2 Anudi iangken ku Kabupaten Sumedang Baridipapak kudua tikula warga serta kadang warga Anujajab calon haji asal Kabupaten Sumedang Mangratus-ratus calon haji asal Kabupaten Sumedang di iangken ku PJ Bupati Serta kementerian agama Kabupaten Sumedang Pemenggu isuk-isuk 2 Juni 2024 Dinapang bagiana PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli Miharep Sakumna calon haji bisa selih jaga Serta ngajaga kahusyul setelilah ngalakonan ibadah haji Liantik itu direnage miharap kacalon haji Kerngaduangkan Sumedang minangka lemburnah Sangkan salawas naamantur taraharja masyarakatna Serta bugapaming penanu amanah mapag pilkada jaga Oh iya hari ini kami melepas nih saya selaku PJ Bupati Sumedang bersama Porku Pingga Dan seluruh unsur bersama panitnya melepas jemaah haji Calon haji jemaah calon haji dari Kabupaten Sumedang Ini termasuk gelombang kedua Kloter ke-23 jemaahnya 440 Kita mendoakan dengan keberangkatan ini Semoga para calon jemaah haji itu berangkat dengan selamat ya Sampai di neka kemudian aman lancar Sehingga juga berkah pulang menjadi haji 440 Dan kita berharap juga doa-doa dari para calon jemaah haji Di sana bisa mendoakan tentang Sumedang Supaya Sumedang ini pada saat ini juga sedang punya rencana hajar besar Yaitu Pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 22.25 Sehingga kita juga berharap para jemaah haji jadi Sumedang itu Supaya mendoakan kelancaran ketibaan Dan menghasilkan pemimpin Sumedang Yang benar-benar yang berbahaya Sejuruh nikitu Kepala Kantor Kementerian Agama Sumedang Hamzah Rukman Ngeceskin Pihaknya miangkin kloter 20 tilu hambalan K2 Ke Kabupaten Sumedang Langsung ngajuk-juk ke Tanah Suci Baik untuk Kabupaten Sumedang Ini terbagi dua gelombang Gelombang pertama kloter 8 dan kloter 15 Yang sudah diperangkatkan Sekarang kloter 23 ini masuk gelombang kedua Artinya langsung ke Mekah Kemudian setelah utuh di Aropah Nanti nunggu kira-kira dua Nunggu sekitar 20 hari Menuju ke Madinah Untuk mengikuti Arba In Setelah itu setelah 8 hari Persiapan untuk kembali ke tanah air Itu untuk gelombang dua yang barusan dilepas Kota 23 Harapannya yang pertama Lancar dalam pelaksanaan perjalanan Kemudian juga Apa namanya Dalam melaksanakan rangkaian Ibadah haji Baik yang sunah Yang wajib Kemudian yang ketiga Diberi kesehatan semuanya Kemudian juga Kalau ada Apa namanya Persoalan baik kesehatan Segera Dapat ditanggati Dan itu sudah Didelegasikan kepada Petugas pelotter Terutama Tim medis Pemindukter Ataupun perawat Kami sudah menyampaikan Pesan ya Ketika ada yang sakit Segera Ditangani Dan terus menerus Dipantau Untuk Segera Mendapatkan Kesehatan Terima kasih